Pernahkah Anda mencicipi permen susu karamel? Si manis legit ini terbuat dari campuran susu sapi dan gula yang diolah selama 4 jam lamanya. Nah, untuk menilik bagaimana proses pembuatannya, Rizka Rizliya dan Helmi, Surya Negara, mengajak Anda ke kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung, sebagai tempat asal permen susu karamel ini. Susu identik dikonsumsi dengan cara diminum langsung, namun ternyata susu dapat diproses menjadi beragam olahan lho, seperti olahan susu sapi khas Pangalengan, Kabupaten Bandung. Ini dia, permen susu karamel. Hai, sapi. Nah, sapi ini banyak manfaatnya ya, mulai dari dagingnya, kulitnya, terus juga susunya. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengolah salah satu hasil dari sapi, yaitu susu untuk dijadikan permen. Ikuti terus ya. Ini soal-soal kan? Permen susu karamel terbuat dari susu sapi murni. Sebelum membuat permen susu, kita ikuti proses memerah susu dari induk sapi betina dulu ya. Agar menghasilkan susu berkualitas baik, induk sapi diberi pakan kaya nutrisi. Terdapat beragam jenis pakan, seperti rumput gajah, tebon jagung, dan dedak. Terdapat dua cara memerah susu sapi, secara manual dan menggunakan mesin. Kali ini saya akan mengikuti proses memerah sapi secara manual. Pertama-tama, ambing dan puting induk sapi dibersihkan dengan menggunakan air hangat, lalu dikeringkan. Aku pegang apanya, Pak. Ekoinnya dulu ya. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Pak, maaf. Aduh, Pak. Tuh, kan dia aja pergi. Tuh, aku. Sini aja, Pak. Aku kalau tahu diri-biri. Dia kemundur gimana, Pak? Aduh, Pak. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Supaya. Wari. Aku. Jadi, ini kan mau di... Jadi bagian susunya itu sebelum diperas harus dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan air hangat. Nah, ininya ekornya ini harus dikatasin gini ya, Pak. Iya. Setelah itu, oleskan pelicin untuk memudahkan proses pemerahan. Siapkan pula ember untuk menampung susu sapi. Jangan lupa, ekor sapi diikat menggantung ya, agar tak mengganggu proses pemerahan. Pak, ini kalau misalnya merah sehari berapa jam, kalau waktu yang satu sapi? Paling lama, ya antara 5 sampai 10 menit aja. Itu dapetnya berapa, Pak? Dapetnya ada kandung sapinya. Kalau pagi ada yang 10, yang 8, 7. Liter ya, Pak. Iya. Nah, ini kita tahu dari mana sih, Pak? Kalau misalnya susunya udah nggak bagus gitu, Pak. Udah tinggal dikit. Tinggal dikit. Ya nggak keluar itu. Kita tinggit juga nggak keluar. Pemerahan susu sapi dilakukan dua kali sehari, setiap pagi dan sore. Saya pun diberi kesempatan untuk memerah sapi secara langsung. Pak, dia agak apa? Nggak apa-apa. Jadi ya, sebetulnya ini buat memerah susu ini ada dua teknik. Ada pull hand tadi apa ya, nggak mudah-mudah pakai tangan semuanya, atau nggak pakai jari seperti itu. Tapi, udah dua-duanya saya cobain, air susunya nggak keluar. Selain mengalami kesulitan ketika memerah, saya pun khawatir terkena tendangan kaki belakang sapi yang sejak tadi bergerak-gerak ketika proses pemerahan berlangsung. Tuh, benar kan? Setelah beberapa menit susu diperah, kaki belakang sapi naik agak tinggi dan membuat saya ketakutan. Pak, astagfirullah kalau aziz. Apa-apa? Mau apa-apa? Sebanyak 15 liter susu sapi menjadi hasil perahan susu hari ini. Bukan hanya untuk diolah menjadi permen, tapi juga untuk diberikan kepada anak sapi atau biasa disebut pedet. Saat lahir, pedet tak menyusu pada induknya, tapi menyusu menggunakan dot dibantu oleh peternak. Nah, saya diajari untuk bisa memberi susu langsung untuk pedet berumur tiga bulan ini. Mi, takut! Di sini, di sini. Mau, mau. Sebelah sini, di sini. Sebelah sini, beri di sini. Nah, gitu. Iya. Rata-rata, anak sapi mengkonsumsi 5 liter susu per hari yang diberikan 2 kali sehari. Nah, jadi nih, susu yang sudah diperah, selain untuk diolah, tetap diberikan juga kepada anak-anak sapi ini hingga usianya 3 bulan. Ini boleh pegang ya, Bu. Iya. Oh, langsung habis ya. Habis. Jika proses memurah sudah selesai, susu dari ember dipindahkan ke milk can atau tempat menampung susu yang biasa disebut BES. Jangan lupa untuk menyimpan kain penyaring agar tidak ada kotoran yang masuk ke dalam susu. Selamat datang di KPBS Pangalengan. KPBS adalah Koperasi Peternakan Bandung Selatan yang beranggotakan para peternak sapi perah yang berada di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Di sinilah susu sapi hasil perahan para peternak dikumpulkan. Jadi ini sekali bawah satu milk can ini, kapasitasnya 10 liter ya, Pak ya, atau sekitar 12 kilogram. Dan dari bawah, dari Koperasi ke Papri, ini jaraknya sekitar 300 meter lumayan. Sampai olahraga, ya Pak ya, kalau tiap hari. Di tempat produksi ini, 300 liter susu diolah setiap harinya untuk menghasilkan si kecil manis permen susu karamel. Terdapat enam tungku yang digunakan untuk mengolah susu. Susu murni dituangkan ke dalam wajan berukuran jumbo berkapasitas 30 liter yang belum panas atau belum dinyalakan apinya. Hal ini untuk menghindari susu menjadi gosong. Eits, bukan hanya susu saja ya. Untuk menghasilkan rasa manis legit, perlu tambahan bahan lainnya, seperti gula dan mentega. Gula yang digunakan adalah gula pasir. Yuk, kita timbang dulu gulanya, agar sesuai dengan komposisi yang diperlukan. Istirahat dulu, Pak. Berdua saja, yuk. Lumayan ini soalnya, 11 kilo. Sama kayak susu tadi ya, Pak. Campuran susu dan gula kemudian diaduk perlahan sesekali. Satu jam berselang, adonan susu mulai mendidih dan mengeluarkan buih. Pada tahap ini, adonan harus diaduk dengan sangat perlahan. Hawa panas pun mulai terasa, namun proses pengadukan ini belum selesai. Pak, ini kan udah berbuih-buih ya, Pak. Nah, ini tuh kalau susu tuh sebenarnya karakteristiknya sama kayak santan nggak sih, Pak? Kalau mulai berbuih tuh ada kemungkinan pecah gitu. Ini kalau pecah, kalau dimatiin, nggak dikocek, itu pecah sih, Bu. Kalau guna kayak gini, dimatiin, tapi dikocek sampai dingin, nah itu nggak bakal pecah. Untuk menciptakan adonan yang sempurna, diperlukan waktu 4 jam lamanya. Semakin lama, adonan akan semakin mengental dan berubah warna ke coklatan. Rasanya tangan saya sudah pegal nih karena terus-terusan mengaduk adonan. Ditambah lagi udara panas dari uap di wajan ini. Tapi, saya harus ekstra mengaduk dengan sekuat tenaga, karena adonan menjadi semakin kental. Yuk, semangat-semangat! Aduk, gini. Tangannya jangan lupa, gak tarah, ya gitu. Ternyata nih, kalau udah mau mateng, makin lengket kan ya, Pak? Makin kental. Makin berat. Iya, benar. Pas diaduk gini, makin berat. Dan ini udah 4 jam ya, Pak? Udah 4 jam. Tadi kita. Kalau sudah nampak matang seperti ini, adonan dites kekentalan dan teksturnya. Apakah sudah bisa ditiriskan atau masih perlu waktu untuk dimasak. Tapi sebelum meniriskan adonan, siapkan dulu cetakan persegi panjang yang sudah dilapisi plastik dan mentega ya. Hati-hati ketika menuang adonan, karena adonan super panas dan berbahaya jika mengenai kulit. Maka dari itu, hal ini hanya dapat dilakukan oleh yang sudah profesional ya. Saat proses pemotongan, adonan tidak bisa dalam keadaan dingin karena tekstur akan menjadi keras dan sulit untuk dipotong. Sementara jika adonan masih panas, akan menjadi lengket dan tidak bisa dipotong-potong. Kondisi hangat kuku merupakan kondisi yang paling pas untuk proses pemotong termen. Ini aku makan saja ya Pak? Boleh makan saja? Kita coba ya, sambil coba. Enak. Manis banget tapi ya Pak ya? Jangan lengket-lengket di gigi. Sambil nyemil, sambil potong-potong lagi ya. Meskipun hasil potongan saya tidak bisa membentuk kotak dadu, saya tak patah semangat. Tetap saya coba potong lagi dan lagi. Dari satu wajan jumbo tadi, 20 kilogram permen atau 4 ribu permen dihasilkan. Ribuan permen ini kemudian dibungkus satu persatu menggunakan dua lapis kertas. Lapisan pertama adalah kertas minyak, lapisan kedua adalah kertas label. Setelah itu, barulah dikemas dengan ukuran 200 gram. Dalam sehari, produksi permen susu karamel ini dapat mencapai 2 kuintal atau 40 ribu permen. Ini isi berapa sih Pak? Isi 25 x 200 gram. Berapa? Udah gak bisa ngitung. 5 kilo! Ini satunya 5 kilo, ternyata pansan aja berat Pak. Ini udah siap disusun berarti ya Pak ya? Iya. Oke. Permen susu karamel menjadi salah satu ikon khas dari pengalengan Kabupaten Bandung sebagai oleh-oleh. Permen susu ini, jadi susunya itu kerasa banget ya. Terus banyak juga pilihan rasanya. Jadi gak hanya susu original, ada juga susu stroberi, jahe, bandrek, dan lain-lain. Jadi ini cocok untuk semua kalangan. Nah, supaya lebih bervariasi, permen susu memiliki aneka rasa. Seperti stroberi, kopi, coklat, kacang, dan wijen. Selain permen susu karamel, olahan susu lainnya pun diproduksi. Seperti dodol susu dan nogas susu. Itu dia perjalanan saya dalam sehari menjadi pengusaha permen susu karamel. Prosesnya ya, untuk menghasilkan si kecil yang manis ini ternyata cukup panjang namun tetap menyenangkan. Rizka Rizliya, Helmiya Surya Negara, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Coba lagi ya.